Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan ya Cara update Adguar teman-teman Nah pertama kita buka dulu ya Adguar start Nah disini ada informasi ya teman-teman Adguar home versi 0.107.12 Sekarang tersedia Klik disini untuk info lebih lanjut Kemudian disini ada tombol perbarui sekarang ya Nah baik sebelum kita lanjut Mengupdate adguarnya teman-teman Banyak ini ya Banyak pertanyaan juga sih Dan saya lihat memang ada kontroversi juga ya Bagi teman-teman yang menggunakan openware TRR STB Ya memang seperti itulah Kehidupan teman-teman ada yang suka dan ada yang tidak tentunya Karena memang selalu Diciptakan berpasang-pasangan ya Nah baik Namun untuk pendapat saya sendiri Saya suka banget dengan Adguar home ini teman-teman Disamping disini Ampuh juga ya Malware piecing blocking Sama situs dewasa yang Diblokir Kemudian tentunya juga Sangat ampuh ya untuk adblock teman-teman Saya mendapatkan Angka di 100% ya Jika saya Menguji di website Ini teman-teman Disini Jika saya uji disini Itu saya bisa mendapatkan 100% Berarti Pool ya Bisa dilihat disini Kalaupun ada yang lolos Biasanya warna merah Tinggal klik Kemudian kita lihat ya teman-teman Itu iklan apa yang tidak terblock Nah tinggal masukin ke Daftar block listnya ya teman-teman Seperti itu ya Itu hanya tambahan Nah baik Jika kita perbarui melalui User interface ini Tentu akan gagal ya teman-teman Nah seperti ini Kita tunggu Nah Pembaruan Otomatis gagal Silahkan Ikuti petunjuk ini Untuk perbarui secara manual Nah petunjuknya Tidak usah kita Ikuti ya teman-teman Nah cara update-nya itu Kita tinggal masuk ke Menu service ya Kemudian ke Adware home Teman-teman Oke Kita klik seperti ini Nah sekarang Masih di versi 107.11 ya 107.11 Sedangkan yang terbaru Kita lihat dulu 107.12 teman-teman Nah baik Kita langsung update ya Menggunakan update Corporation ini teman-teman Kita tinggal klik seperti ini Dalam keadaan online ya Kita tunggu sampai selesai Teman-teman update-nya Di sini ada tertulis Local version 107.11 Cloud version 107.12 Updating core Kemudian start downloading Ini adalah proses download-nya Kita scroll ke bawah Download sukses Start copy Kemudian Kemudian Adware home service Disable Command file Not found Berarti ada Command service Yang tidak ditemukan ya Teman-teman Kemudian Working with Btrf file system Adware home service Enable Luchi Enable switch Dan kemudian Kemudian Di sini ada keterangan Sukses In updating core Local version 107.12 Berarti sudah local version Yang sudah update ya teman-teman Cloud version Sama Berarti dia sempat ngecek lagi ya Nah baik Ini tidak ada masalah Service disabled Not found Tidak ada masalah teman-teman Kita balik ke Status Adware start Nah sebenarnya kita sudah menggunakan Versi 0.7.12 ya teman-teman Akan tetapi Di sini masih Selalu muncul ya Meskipun saya Clear case Seperti ini Ini tetap muncul teman-teman Nah gimana sih Cara Ini lagi nya Alasannya muncul Itu karena Adware home nya belum Restart teman-teman Jadi kita tinggal Restart saja Biar dia mengenali Yang sedang running Masuk ke sistem Kemudian Seperti biasa Kita ke startup Kemudian kita tunggu Dan kita scroll Cari adware home Teman-teman Nah di sini ada Adware home Tinggal klik Restart Oke kita tunggu Sampai selesai Nah sudah ya Baik Kita masuk lagi Ke menu Adware start nya Seperti ini Oke kita tinggal Tunggu teman-teman Nah di sini sudah Tidak ada tulisan Tulisan lagi ya Di atas Jadi seperti itu Dia sudah mengenali Bahwa ini adalah Versi yang terbaru Teman-teman Seperti itu ya Sedangkan di sini Ini adalah untuk Versi user interface nya Namun belum ada update Untuk versi user interface nya Teman-teman Ini hanya update core nya Jadi sudah tidak ada ya Yang muncul di sini Oke Saya rasa Sampai di situ ya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih